Pemirsa Zulhadi, calon kepala desa yang kalah pada pemilihan kepala desa Nalo Gedang, Kecamatan Nalo Tantan beberapa waktu lalu, melaporkan Said yang merupakan kepala desa terpilih ke pihak kepolisian atas dugaan menggunakan ijazah palsu. Hampir secara keseluruhan tahapan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Merangin berjalan dengan aman dan lancar. Hanya ada beberapa konflik yang terjadi, salah satunya terkait dugaan ijazah palsu yang digunakan oleh calon kepala desa saat mencalonkan diri. Hal ini terjadi di desa Nalo Gedang, Kecamatan Nalo Tantan. Zulhadi yang merupakan calon kepala desa Nalo Gedang, melaporkan Said yang merupakan kepala desa terpilih yang mempunyai suara terbanyak pada pilkade serentak lalu, ke pihak kepolisian atas dugaan ijazah palsu paket C yang digunakan untuk persyaratan sebagai calon kepala desa. Zulhadi mengatakan selain melaporkan ke kepolisian, pihaknya juga telah menggugat hasil pemilihan kepala desa Nalo Gedang ke Panitia Pemilihan yang ditembuskan ke Kabupaten, dengan dilengkapi bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Di sini saya lihat ada ijazah ini adalah palsu. Dan lagi di sini nomor pokok sekolah nasional dengan nomor 29296904 ini tidak ditemukan. Kita cek di internet. Dan lagi di sini saya telah datang ke kantor dinas pendidikan, dan yaitu dengar nomor Induk Sekolah Nasional 3932997883 itu adalah yang bernama BIDIN. Itu berarti saya anggap ini adanya ijazah palsu. Riko Saputra, Cik TV, melaporkan.